Tommy Lim turun 20 kilo Yup, betul Hari ini, gue gak sendiri lagi Ada gue, Tommy, dan juga Febri lagi disini That's it Hari ini, kita akan ngebahas soal transformasi Tommy Lim Kalau di video sebelumnya, itu transformasi internal Sekarang transformasi eksternal Tommy Lim Singkatnya gini Tommy Lim turun 20 kilo Yup, betul Dan liat sekarang Tommy bentuknya Berbeda Itu yang akan kita bedah hari ini Dan juga transformasi lainnya seperti gigi Tommy Lim Yang sekarang udah rata, terus juga rambut style Tommy Lim Pokoknya dia tuh udah berubah 130 derajat lah Gak fully berubah Karena masih tetap Tommy Lim Kalau misalkan Tommy Lim berubah jadi siapa? Ekopatrio Itu baru 180 derajat berubahnya Kenapa harus ekopatrio? Hati kecil gue pernah bilang Waktu Tommy berubah jadi seperti sekarang Gue gak terima Tommy berubah seperti ini Oke? Kalian tahu siri Tommy itu dulu kayak gimana Oke Tommy itu disosok yang udah gemuk Lucu, lucunya masih sama-sama Gigi-nya itu beratakan Wah parah deh Rambut juga yang macem-macem Rambutnya lantar gitu polen Ya, tapi liat sekarang dia Dia udah jadi Duta Opa Indonesia 2019 Duta Opa Salah satu yang menarik adalah foto kita waktu itu ingat gak Tom? Oh iya Foto apa namanya? Maternity Jadi gue pernah melakukan foto maternity dengan Tommy Lim Gue yang jadi cerita ibu hamilnya Itu itu lu berapa Tom? Ingat gak? 86an Ya 86 Coba Tom, ceritain berat terberat lu berapa dan pernah turun sampai ke berapa Oke, berat terberat gue itu 88-89 lah ya Oke Itu tuh berat itu gue capai pas kita ke Jepang Sama Agung Hapsa, Patya Izzati dan juga Kemal Pahlevi Iya, itu Terus udah balik Jakarta Terus gue melakukan semua perubahan ini Berat terendah gue Karena di 69 20 kilo Nah, pertanyaan gue langsung aja Tom Lu ngapain sih Tom? Lu ngapain aja kasih tau ke mereka semua Tom? Iya, gue siksa Toh, gue disclaimer dulu Ini bukan tutorial diet ya? Bukan tutorial diet Ini bukan kita menyarankan kalian untuk mengikuti Tommy Untuk turunin berbadan dengan Charlie Dia Jangan, guys Ini kebetulan aja bekerja di tubuh gue Iya Ya beda-beda orang, beda-beda cara Apa yang ngebuat lu pengen turun berat badan itu dulu? Oke Gue tau jawabannya Nah, gue beri cerita Kesehatan Jadi waktu Tommy berat badannya Kemalian 88-89 itu Pertama, dia tuh males banget Dia tuh kayak abis makan, langsung ngantuk Iya Bener-bener abis makan, dia bisa kayak langsung Terus tidur Itu udah gak sehat banget, itu kan kaya gula naik gitu kan Nah, terus itu kayak gitu Dan tinggi, kolesterol, gula Sama gula, gulanya tuh tinggi Nyokap gue kan dokter Iya Jadi waktu itu gue cerita nih Iya nih, si Tommy ini masa? Ini kolesterol, gini-gini-gini Segala macem Hmm Iya Ternyata gula tinggi, kolesterol tinggi, darat tinggi juga Terus sama nyokap gue disuruh diet Jangan makan nasi putih Soalnya tuh gulanya tinggi Jadi diganti tuh nasi merah Hmm Banyakin sayur Hmm Fun fact ya Dulu pas gue melakukan semua diet itu Gue mengkonsumsi obat darat tinggi Sama, sama bokap gue barengan Bokap gue umur 50 tahun Dan gue umur 20 tahun Konsumsi obat sama umur dengan 50 tahun Iya, iya Jadi itu yang membuat gue kaya Wow, ini gak baik ini Gak baik gitu loh Iya, iya, iya Gue juga terganggu sama kebiasaan dia Yang abis makan ngantuk Itu jujur aja gue ngerasakan Ya walaupun sekarang gue masih agak berat Tapi gue pernah di berat-berat gue Itu gue ngerasakan yang dimana Gue abis bangun tidur Pengennya tidur lagi Iya, iya, iya Kayaknya enak aja nyaman gitu Kayaknya enak, nyaman gitu Abis makannya udah pasti ngantuk Kalo badan lo gak sehat Abis makan, ya tepar Iya, iya Cipatnya lah kasarnya Pengennya tepar aja Iya, iya Kalo lo kan beda, Char Kalo lo kan sekarang itu karena Tuntutan film Iya, oke Itu kontras yang terjadi sekarang Gue dan Tommy Lim Gue harus naikin berat badan Hingga sampai 108 kilo Untuk peran gue di film Hit & Run Jangan lupa nonton Oke nanti Coming soon Dedikasi, guys Yang gue lapan ini Adalah seperti Christian Bell di Hollywood Dia dari di film The Machinist Kecil banget Terus tiba-tiba main Batman Begins Terus tiba-tiba kurus lagi Main The Fighter Apa gue lupa abisnya main The Dark Knight Gue tuh udah seakan Christian Bell Indonesia Dimana Christian Bell yang di Hollywood Yaitu selalu naik turun berat badan demi perannya Yang ikutin lu kan? Iya Betul Lebih tepatnya gini Christian Bell adalah Chandra Leeu-nya Hollywood Oh iya Itu dia Febris akan mukanya sangat setuju Muka Febris menunjukkannya sangat setuju Baru satu film doang ini Yang gue harus naik berat badan Mungkin ke depannya gue kan naik turun berat badan demi roll Gak tau intinya Oke balik lagi ke Tommy Lim Jadi setelah nyadar kayak Gue konsumsi obat dengan bokap gue yang umur 50 Gue kayak Itu udah gak bisa sih tau itu Ini udah aneh banget Lu masih muda Iya Dan itu bokap lu Lifestyle-nya sama Akhirnya gue mencoba beberapa diet Sempet coba diet keto Yang cuma makan lemak Retein sama lemak Retein sama lemak Malah gak berhasil Malah kolesterolnya makin naik Iya lah iya Karena kan daging terus Terus gue pernah diet Yang gak pake micin dan garam Mayo Diet mayo Diet mayo namanya Oh diet mayo ini ya Ini kan 14 hari 14 hari Di hari keempat Gue dilempar makanannya Gue gak mau makan ini lagi Terus dia marah gara-gara Gue makan ketan Nah iya salahnya disono Sebenarnya Mungkin Tommy bisa Makanannya sembunyi-sembunyi Sedih yang mergokin gue makan Gak kuat gue diet mayo Terus akhirnya gue menemukan diet Yang menurut gue ini lumayan healthy Kayaknya enak Mudah Mudah dilakukan Yaitu dengan membuat gue jadi vegetarian Vegetarian Karena kan ada vegetarian Ada vegan Itu berbeda ya Gue coba vegetarian dulu Karena vegetarian itu Masih bisa makan lor, susu, keju Terus gue coba sebulan Gue merasa nyaman nih Lumayan ada efeknya Karena lumayan ada efeknya Biar akan sangat ada efeknya Lu jadi vegan sekalian Vegan tuh bener-bener gak makan semua produk Yang berhubungan dengan binatang Jadi madu gue gak makan Susu Dagi udah pasti gak makan semua sekali Dan gue coba itu selama kurang lebih 6 bulan Disitu efeknya baru berasa Jadi gue dari berat 8,8,8,9 Itu gue turun ke 8,3,8,4 Lumayan Sempat-sepat agak normal tapi gak kurus banget kan Dalam waktu 6 bulan Emang lama Karena makannya itu gak dibatesin Gak dibatesin Gak dibatesin Gak makan normal Tapi emang produknya itu membantu Kayak ngedetox gitu loh Iya Yang lu lakukan ini sekarang adalah Emang lu buat kesehatan Itu yang penting sih Karena kan emang bukan untuk tukernya berbadan Nah setelah 6 bulan Gue mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuh gue Oke yang terjadi Salah satunya adalah nyeri di dengkul Muncul lah masalah yang namanya Asam gula Tapi kolesterolnya turun Gulanya turun Kolesterol gue udah normal sekarang Kalo gula emang Masih di borderline Karena kalo gak salah katanya ada sedikit turunan Jadi kalo turunan kan emang kadang Oh lu ada sedikit turunan Oh sama darah tinggi Darah tinggi juga turun lagi Itu bisa jadi excuse Tommy Kalo misalkan dia marah Emosi Misalkan Kalo marah-marah mosi Ya keturunan Sorry nih Darah tinggi itu kesehatan Emosi itu Disini sama disini Nganap bikin Pake nganapnya otak Tapi itu tuh Tommy tuh masih di 80-an loh Nah apa sih yang buat lu makin turun Makin turun lagi Gimana kamu Jadi awalnya Dia tuh sebenernya gak ada planning Untuk lebih kurus lagi Ya Cuman karena dia ngerasa Ya udah deh Soalnya kan waktu itu udah asam urat juga Jadi dia mikir Yaudah deh Makan balik Makan biasa lah Tapi Ibaratnya itu yang Jadi bukan makan gorengan lagi Ya Tapi lebih karang Yang dagingnya daging putih Yang ke ikan Yang sehat gitu Ayamnya direbus Bukan yang goreng-goreng Oke guys, intermensenya barusan Di syuting hari ini Sebenernya gue lagi diet juga Jadi gue cuma makan sekali dua hari ini Barusan mereka tuh bahas soal ayam Rebus segala macem Barusan perut gue bunyi Perut gue beneran bunyi tadi Oh Bunyi kok bisa Pas denger makanan ya Nah terus lagi gitu Balikan ke pola makan biasa Makan daging lagi Tapi yaudah It clean Terus Gongnya itu adalah Ketika Mau tau dulu gigi Tommy Betul Ini yang menarik banget nih Jadi gue mau kasih tau Comparisonnya dulu Gigi Tommy yang dulu Dan gigi Tommy yang sekarang Guys, kalian lihat sendiri kan perubahan kan Berbeda sangat Jadi dulu kan Tommy Dia beratakan banget Ya parah Terus dia tuh ada gingi fitis Gingi fitis tuh radang gusi Oh itu gak bagus tuh Dan radang gusi dia tuh udah parah banget Dan Chandra tau banget Kalau misalnya kadang gue lagi ngomong normal aja Bisa berdarah Sorry bukan maksudnya ketawa Maksudnya ini sebenernya agak buruk gitu Iya Tapi maksudnya Kejadiannya yang mau buat itu jadi lucu gitu Jadi gini gue ceritain dulu oke Kejadiannya di Youtube Rewind 2016 Iya Kita waktu itu yang handle kan Jadi Tommy yang salah satu Tim produksinya juga Ada masa dimana Kota telko nya kalo gak tau Kota telko nya Ada masa dimana produksi itu cape lah Iya capek Nyebelin kesel lah Ada momen dimana dia ngomongin Soal produksi Yang bodek kesel sampe marah Iya Dan temen gue waktu itu ada Chia juga kan Waktu ada Chia Si Tommy Dia marah Dia bilang Gue gak suka mani orang nih Dengan cara dia segala macam Kayaknya dia dia marah Marah banget gue gak suka mani orang Blah 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 Tapi disaat itu Tiba-tiba giginya berdarah Merah merah Gue yang lagi ibah Ngerti Tommy marah-marah Tiba-tiba kayak Waduh gue tuh Waduh gue jadi mau ketawa Tapi lagi marah-marah Jadi kayak bisa nih Momen yang sulit Untuk ketawa gak bisa Untuk kasih tau juga gak enak Karena lagi marah Jadi gue kayak Tahan-tahan Jangan kasih ekspresi siapapun Dengerin Tommy marah dulu Tapi giginya berdarah Lu bayangin Ini terjadi di gue waktu PDKT PDKT lu masih jahit kan Gue ngedate baru kayak kedua kali Kedua ya guys ya kedua Ke salah satu tempat sushi Wih gila Sudah duduk nih kan Ada padapan Ngobrol Mau pesen apa Tiba-tiba kan Tommy lagi cerita Keluar darah dari giginya kan Sat-sat-sat Gue liatin Gue bingung Kalo gue kasih tau Enak gak ya Ntar dia malu gimana ya Gue harusnya fokus Ngeliatin mata dia Gue jadi fokus ngeliatin mulut dia Komunikasi itu tuh harus Eye to eye Bukan eye to teeth Terus itu awkward banget Gue mikir kan Mungkin kalo minum kan kebilas nih gitu Jadi gue bilang kayak Eh dia minum Oh iya iya Dia minum Terus gue liat Oh udah mending Udah Ngobrol lagi Jadi gue tuh bener-bener Aduh gue susah banget Gue terdistract banget Gue ngeliatin giginya terus Pokoknya intinya adalah Dia kan gigi pitis nih Jadi giginya gampang banget berdarah Terus lumpak dimana-mana Terus banyak karang gigi juga Terus ceritanya adalah Kita ke dokter gigi Gue paksa dia ke dokter gigi Iya Nah itu dokter gigi pertama itu ngomong Ini gigi kamu kalo gak diurusin 3 tahun 5 tahun lagi Copot lu semua gigi Ongpong Seriusan Tungtungtungtung Tungtungtungtung Gue tuh sering makan mimpi Dimana gigi gue tuh Tiba-tiba bisa diambil Terus kayak tek Habis itu putus Gue tuh takut banget Gue pas gue gini ya Masuk bangun Jadi pas gue gini gue Oh di kamar Oh gila Tunggu baru bangun Tunggu mimpi doang Gitu kan Gue pengen takut sebenernya Ini sebenernya lah sepenting juga Harusnya gue juga ngurusin gigi udah Karena gigi gue ada yang bolong beberapa Karena nyokap gue dokter Gue dari kecil tuh Deket sama dokter gigi Dokter Pokoknya gue gak takut lah Sama urusan dokter-dokter Kecuali darah Oke lu takut darah Dan lu takut darah lagi Gerti gak? Lu ngedate dengan laki-laki Yang giginya berdarah Makanya gue fokus banget Tira samung Terus udah kayak gitu Gue paksa dia lah ke dokter gigi Pas itu gue tuh bilangnya gini Gue mau scaling Lu temenin aja Rupanya pas nyampe Dia yang scaling duluan Jadi gue udah daftarin dia Dia panik Sampai gak mau buka gigi Nah disitu dokternya ngomong Nih gigi lu kalo gak diurusin Lu mau gigi lu ompong Lu kalo pake gigi palsu Itu tuh lu gak bisa ngerasain makanan lagi Kan kita gigi palsu kan gak nyamuk kesarah kan Lu udah gak bisa rasain Terus dia masih gak percaya Cari second opinion dong Dokter gigi yang lebih canggih lagi nih Dateng sama Ngomongnya juga gitu Ini dokter gigi yang lebih canggih tuh Udah rumah sakit loh Udah rumah sakit Terus kayak gitu Ini si dokternya ngomong Ini tuh karang abu Udah bukan di luar lagi Biasanya karang gigi di luar gitu Karang kalo di dalam busi Itu yang bikin businya bengkak-bengkak gitu Makin lama karena giginya berantakan gitu Kan katanya giginya kayak gak ada temennya gitu kan Jadi dia ngerasa dia belum selesai tunggunya Bakal tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus sampe cukup Nah sama seperti manusia Membutuhkan temen Iya 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 Baratnya saling nopang kan Iya 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 Jadi siapa yang mau jadi gigi gue Oh Bukan rusuk lagi Gigi Kalo kalian rekremasi mayat ya gigi itu gak kebakar Oh iya Berarti gigi adalah salah satu filosofi yang baik untuk contoh dalam sebuah hubungan Jadilah sebuah gigi Yang dimana gigi itu membutuhkan gigi yang lain Untuk bisa menopang sesatu sama lain Karena gigi kalo sudah bareng-bareng gak akan mati sampe mati Ngerti gak? Gak akan rapuh sampe manusia meninggal Itulah filosofi cinta Dikremasi itu gigi itu gak kebakar Abis itu akhirnya kita Pokoknya rajin scaling lah Itu tuh orang kan scaling biasanya satu tahun satu kali Nah si Tommy ini Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Udah cukup parah ya buat dia Iya iya Dan untungnya di tanggulangi langsung Iya Dan tiba-tiba ada yang dokter yang kayak Eh sini deh gue bantu untuk Merapikan gigi Merapikan ini semua Akhirnya muncullah satu solusi Yaudah kita behel aja Behel Jadi behel aja giginya Tommy Pertamanya gue takut Iya betul Dek-dekat Ken demi motivasi sembuh Terliang-liang karena Tiga sampai lima tahun lagi gigi gue hilang Hilang betul Nah jadi gue takut nih Gue gak mau tuh ketemu Tommy ini Kaya What's up demi bantu 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 Untuk kesehatan gue sendiri Udah gue beraniin diri Pasanglah gue behel Dokternya tuh bilang gini Paling-paling sakitnya satu minggu Iya Kok tenang dong Oh seminggu yaudah deh Gapapa deh seminggu gue tahan-tahanin deh Ternyata sakitnya satu bulan Jadi secara tidak sengaja Gue melakukan namanya liquid fasting Liquid fasting Semacam motor fasting Iya Karena lu gak bisa makan Gak-gak Sakitnya itu udah bener-bener atas bawah Buka sakit Kalo ini ketemu nih gigi sama gigi Kalo sekarang kayak udah biasa Kalo dulu saat ketemu Sakit itu sampai kepala Gue kayak aduh Sakitnya minta ampun Terus kan kalo makan gitu Misalnya makan bubur Kan pake sendok gitu ya Itu buburnya Lu kalo makan mau nyopi Tommy Pake pesawat Gak Dia tuh kalo makan bubur gitu ya Misalnya ini sendok gitu Kalo kena sendoknya ya Kebayangin lu kan Ini kena buburnya Buburnya kan anget kan ya Buburnya anget-anget Lembek gitu Nyilu Oke intinya gak bisa makan Akhirnya lu sama sebulan Liquid fasting Technically water fasting Cuma minum air Minum susu Juice Udah Dan akhirnya dari delapan puluhan Jadi berapa Gue sebulan Gue hilang Sepuluh kilo Sepuluh kilo Akhirnya ke enam puluh sembilan Iya Pas gue behel Itu dalam seminggu Gue udah turun lima kilo Nah in conclusion ya Berarti Tommy name ini Sebenarnya emang gak tidak berniat diet Gak 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 berniat diet Cuman Ini adalah contoh bagaimana lu hidup sehat Bonusnya apa Lu turun berat badan Bener Ada orang yang mau diet Turun berat badan doang Tapi akhirnya tau gak apa Mereka cari cara-cara ekstrim Untuk bisa turun berat badan Gak sehat akhirnya Ini lesson yang gue trim hari ini Lu hidup sehat Lu dapet bonus Jadi berat yang ideal Kalau lu maksain diet juga Yang ada lu tuh stres Karena lu tau gue gak boleh makan ini Gue gak boleh makan ini Malah lu stres Yang ada lu kanker otak abis itu Dia turun nih Turun berat badan Tau tau otak gak dipikirin Mental Mental rusak Kanker otak Harus tetap happy Misalnya kayak Tommy Coba lu pikirin dia sebulan gak makan Itu kalo dia nyatin ya Yang ada dia gila Iya bener 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 Transformasi yang luar biasa Oke Kita konklusikan dengan foto Tommy name dulu nih Ya dengan yang sekarang Tahun ini gue akan targetnya untuk turun berbadan lagi Karena kebetulan gue lagi turun berbadan lagi Lihat aja nanti sekitar maybe Juni lah Oke Harus sih harus Harus